Halo, aku Putriker Sandri Nah, kalian pasti sudah tau ya produknya apa sih sebenarnya Dari postingan Dr. Oki ini ya Sandi udah tau gitu kan Ya, sebut saja langsung Ratu Blow Jadi, sebenarnya Sandi sudah pernah posting itu Sekitar bulan 12, 2023 Saat public warning dari Bepom itu keluar Oke, teman-teman bisa cek aja video ini Sandi pernah review produknya Waktu itu yang keluar memang semuanya Tapi beda pabrik atau beda PT-nya PT yang dimaksud disini tuh ada permasalahan gitu Makanya positif hidroquinone Tapi Sandi lihat itu Pas di Dr. Oki Kan baru-baru ini tuh Katanya kemarin waktu itu ganti pabrik Ya, ganti pabrik alasannya Nah, setelah ganti pabrik itu kan Kalian lihat hasil uji labnya Tuh, 15 Oktober 2024 baru Ya, berarti yang baru pun juga sama ya Positif juga berarti ya Oke, kita menolak lupa terkait ini ya guys Di tahun 2023 Sebenarnya pabrik warning sudah mengeluarkan ya Terkait dengan Ratu Glow Brightening Night Cream Nomor 7 itu Nah, di PT produksinya PT Prestasi Mas Jakarta Isinya adalah asam retinoan Atau yang lebih dikenal dengan tretinoin Jadi dia ini adalah obatan keras yang gak boleh sama sekali dicampurkan pada kosmetik Pantesan aja glowing Tapi Sandi lihat tuh ada beberapa kemerah-kemerahan ya pada orang-orang Ataupun yang menggunakannya gitu Dan disini keterangan adalah Nomor izin edar pasti dicabut ya Terus tidak diproduksi oleh yang berhak Seperti itu Nah, jadi Baru dicek lagi tuh kan Katanya ganti pabrik tuh alasannya Sebenarnya paling berbahaya tuh ini guys Dia itu sudah mengaku akan berubah gitu kan Dari yang obat keras gitu Eh, ternyata mau ulang lagi Padahal krimnya sudah diberikan izin Bepom Setidaknya Bepom agak bertindak tegas lah Terkait dengan hal ini Kalau udah berulang-ulang seperti ini Langsung aja di-cut gitu Biar masyarakat itu aman wajahnya cantik gitu Nah, ini pernah di-review sama Mbak Asel tuh Terkait dengan produk ini guys Tapi pas dicek tuh gak muncul Dites aja kali ya Ini langsung dilihat aja Dari segi teksturnya Nah, tuh Dia lembut banget Putih kekuningan gini Udah kayak ciri khas banget gitu ya Haki dan juga temen-temennya si steroid nih Terus tetesin sama Nomor izin tuh Dua, tiga Tuh Tau ya Nah, 2023 ketahuan asam retinoat nih Ratuglow Atau tretinoin Ya, termasuk kategori obat keras Yang video sebelumnya itu Ternyata positif hidroquinone Katanya udah ganti pabrik Nah, dikuatkan lagi Dengan uji laboratorium Kayak mana nih Ratuglow Nanti alasannya Tidak beli di distributor yang resmi Tidak beli di reseller yang resmi Ha, itu belinya di luar Ha, pabriknya itu bukan Pabrik maklonnya Atau dipalsukan Banyak lagi alasannya Atau Bepomnya lagi diproses Atau Itu cuma menjatuhkan listsellernya Atau menjatuhkan produknya Apalagi berklipnya Banyak sekali ya Agen-agen ini Pokoknya Teman-teman harus cerdas Terkait dengan hal ini Karena ini sudah banyak buktinya Dan Ya, kembali lagi lah Pada teman-teman semuanya Walaupun dia teman sejawat Tapi Kalau udah salah Pasti harus di Tegaskan Seperti itu Oke lah ya Segitu aja Terima kasih Salam petik Sandri